Intro Hari cuci tangan pakai sabun sedunia yang tiap tahunnya diperingati pada tanggal 15 Oktober sebagai momentum pembaharuan komitmen dalam rangka meningkatkan kesehatan diri dan keluarga untuk mencapai kualitas kesehatan yang lebih baik serta memperbaiki praktik-praktik kesehatan dan perilaku hidup sehat. Tahun 2023 ini hari cuci tangan pakai sabun sedunia mengusung tema Tangan bersih berada dalam jangkauan yang artinya setiap individu berperan untuk memastikan kondisi tangan yang bersih dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Peringatan tersebut berlangsung di SMP1 Muhammadiyah Wonosobo yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, tim penggerak PKK serta diikuti oleh seluruh siswa-siswi pada Jumat 20 Oktober pagi tadi. Melalui momentum ini sebagai pengingat untuk rajin mencuci tangan dengan sabun sebagai langkah preventif penularan berbagai penyakit serta terbangunnya pola kebiasaan mencuci tangan untuk kesehatan dan kebersihan diri. Cuci tangan pakai sabun dikenal sebagai teknik dasar terpenting untuk pencegahan penyebaran penyakit menular yang bersumber utama pada tangan. Kepala Puskesmas 2 Wonosobo, Dr. Diah Ikawati menyampaikan saat memberikan edukasi kepada siswa-siswi membiasakan diri untuk melakukan cuci tangan pakai sabun berarti mengajarkan diri sendiri dan dapat dicontoh seluruh anggota keluarga untuk membangun pola hidup sehat sejak dini. Ini rutin ya, rutin dilakukan. Kan hari cuci tangan sedunia ini pasti kan rutin dilakukan setiap tahun ya. Itu baiknya dilakukan rutin, menjadi agenda rutin di sekolah-sekolah ya. Khususnya sekolah-sekolah, bisa sekolah SD, bisa sekolah SMP maupun sekolah SMA di Kabupaten Olsok. Supaya apa? Supaya dengan kegiatan ini akan menggerakkan semangat kepada anak-anak, remaja, ya khususnya remaja putri supaya itu. Mendukung program pemerintah terkait stunting ya. Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan pula kegiatan rutin minum tablet tambah darah serentak sebagai langkah pencegahan anemia pada remaja putri yang akan berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Hal ini tentunya dilatar belakangi oleh fakta bahwa salah satu penyebab stunting adalah ibu hamil dengan anemia yang juga banyak dialami oleh remaja putri. Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan data terbaru pada 2022 berdasarkan hasil screening anemia pada remaja putri di Kabupaten Wonosobo yakni 38,42 persen remaja putri mengalami anemia. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian kita bersama sebab remaja putri yang kekurangan darah beresiko lebih tinggi akan menjadi calon ibu yang menderita anemia. Sementara ibu yang menderita anemia akan diikuti dengan bahaya kematian ibu, melahirkan bayi prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah, dan anak stunting. Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat saat memberikan pesan dengan membiasakan perilaku hidup sehat dan bersih, salah satunya melalui praktek cuci tangan pakai sabun, minum tablet tambah darah bagi remaja putri, dan mengonsumsi makanan berkisi, mari sama-sama wujudkan Wonosobo bebas anemia, menuju zero stunting pada tahun 2024, demi wujudkan generasi Wonosobo yang unggul berkualitas. Tim Liputan melaporkan untuk Web TV.